Anda menyaksikan headline news pukul 9 waktu Indonesia Barat, saya Naila Husna. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK akan memanggil dua nama pejabat di Direktorat Jenderal Pajak serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan pekan ini. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis MJN, Diandra Mukni, langsung dari Gedung Merah Putih KPK. Diandra, siapa saja yang akan dipanggil oleh KPK pada pekan ini? Selamat pagi, Naila dan juga Pemirsa. Pada pekan ini, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK akan memanggil dua orang pejabat dari Kementerian Keuangan. Tepatnya adalah Kepala Kantor Bea Cukai Makassar, Adi Pramono, dan juga Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madia Jakarta Timur, Wahono Saputro. Keduanya berdasarkan keterangan dari Direktur Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahalan Enggolan, yang disebutkan dijadwalkan untuk dipanggil pada hari Selasa dan juga hari Kamis pekan ini. Namun kami juga belum mendapatkan kepastian atau belum mendapatkan informasi lebih lanjut siapa yang akan diperiksa atau dipanggil lebih dulu di hari Selasa atau siapa yang akan dipanggil pada hari Kamis. Lalu untuk materi yang akan ditanyakan oleh pemeriksa di KPK sendiri, ini nantinya akan dimintakan klarifikasi soal data LHKPN terhadap Andi maupun juga Wahono terkait dengan data LHKPN terakhir, di mana tercatat terakhir adalah pada tahun 2021. Dan ini juga dilakukan di tengah maraknya para pejabat yang pamer harta di media sosial belakangan ini, Nailah. Diandra, terkait apa klarifikasi yang diminta oleh KPK terhadap dua pejabat tersebut? Baik Nailah, kedua pejabat tersebut yaitu Andi dan juga Wahono akan dilakukan atau dimintakan klarifikasi soal data LHKPN terkait dengan harta kekayaan miliknya. Nah, untuk Andi Pramono sendiri, ia akan dimintakan klarifikasi soal data LHKPN-nya, di mana tercatat terakhir di data LHKPN tahun 2021, ia memiliki total kekayaan sebesar 13,7 miliar rupiah. Dan salah satu hal yang akan ditanyakan oleh pemeriksa di KPK adalah soal rumah mewah miliknya yang berada di kawasan Jibubur, di mana sebelumnya ini memang sempat viral di media sosial terkait dengan megahnya rumah tersebut. Lalu selanjutnya untuk Wahono Saputro, yaitu Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madia Jakarta Timur, ia juga akan dimintakan klarifikasi soal data LHKPN terkait dengan kekayaan miliknya, di mana tercatat pada LHKPN 2021, ia memiliki total kekayaan sebesar 14,31 miliar rupiah. Lalu khusus untuk Wahono, salah satu hal yang akan ditanyakan atau materi yang akan ditanyakan oleh pemeriksa di KPK ini adalah soal kepemilikan saham. Istrinya pada perusahaan yang sama dengan istri dari mantan pejabat Eselon 3 Dirjen Pajak, yaitu istri dari Rafael Aluntri Sambodo. Dan ini juga nanti akan didalami lagi oleh pemeriksa di KPK. Sementara itu seluruh bukti dan juga rekam jejak dari kedua pejabat Kementerian Keuangan tersebut juga sudah didalami dan juga sudah didapatkan oleh KPK, dan nantinya seluruh bukti dan juga rekam jejak ini akan dicocokkan atau akan dipadukan juga dengan hasil pengaduan masyarakat, lalu juga peninjauan langsung di lokasi. Demikian, Naila. Baik, kita akan tunggu kelanjutannya. Terima kasih atas informasinya, Dian Ramukni dari KPK Jakarta. Terima kasih atas informasinya, Dian Ramukni dari KPK.